Selamat petang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Jemaat Kristus yang kami kasihi. Pada petang hari ini kita jumpa lagi di dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru, tanggal 9 November tahun 2023. Kami berharap pekerjaan ataupun aktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan kami percaya semuanya adalah karena pimpinan dari Tuhan saja. Dan petang hari ini kembali kita nanti akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapak Surkawi, saat ini kembali kami datang ke hadiratmu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami karena engkau telah memimpin, telah menyertai kami semua di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, ataupun kegiatan sehari lepas sehari kami sepanjang hari ini. Dan petang hari ini kembali kami datang untuk memohon pertolongan tangan kasihmu. Kiranya engkau berkenan memampukan kami untuk boleh membaca, boleh mendengarkan akan kebenaran firmanmu. Dan nantinya kami boleh melakukannya di dalam kegiatan kami sehari lepas sehari. Pimpin dan sertai kami, dan kiranya engkau yang berkenan, menyertai dengan tangan kasihmu sehingga kami boleh membaca dan mendengarkannya dengan baik. Kamu menyerahkan waktu ini hanya dalam kuat kuasa pelindungan tangan kasihmu saja. Kamu menaikkan diri dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tema hari ini adalah Memberi Dengan Sukacita. Ayat diambil dari 2 Korintus 8, ayat 1, dan Korintus 9, ayat 15. Mari kita bersama-sama membacanya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di maka dunia. Selagi dicoboi dengan berat dalam perbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang, sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya, sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka, hendaklah sekarang ini, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak pelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita, yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencelak kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu, saudara-saudara kami, yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan satu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang makedunia. Kataku, Ahaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang makedunia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemuran hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan keperluan orang-orang kudus tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpahkan di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunianya yang tak terkatakan itu. Demikian, firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kiranya hari ini menjadi hari yang bahagia karena kita tahu segala jerilah kita tidak pernah berjuma ketika kita punya hati memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, para pelayan kolektan mengidarkan kantong persembahan. Gembala sidang minta untuk relawan mengajar sepuluh minggu semasa liburan. Kita mendapat surat dari organisasi misi bantuan untuk anak-anak yang kelaparan. Seperti pastinya matahari terbit pada waktu pagi, kita dapat pastikan untuk diminta memberikan waktu dan uang kita. Beberapa orang merespon permohonan-permohonan ini dengan berbagai cara. Beberapa akan menyingkirkan permohonan ini dengan jawaban, Tunggu dulu. Beberapa akan langsung merespon dan memberi dengan sukacita waktu dan uang mereka. Beberapa akan marah dan mengabekkan semuanya itu dengan cemoh bahwa mereka selalu meminta-minta. Saudara yang diberkati Tuhan, kita mengetahui bahwa Allah menginginkan kita membagi harta kita. Tetapi bagaimanakah respon kita bila saatnya tiba untuk memberi. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 memberikan beberapa instruksi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan seti hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dikatakan, Allah ingin kita merespon dengan tindakan dan sikap yang benar. Sedidikilah dengan cepat. Bagaimana tindakan kita? Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan dari waktu, talenta, dan uang kita? Buatlah sebuah daftar hal-hal yang dapat kita berikan. Sekarang periksa sikap kita. Apakah dengan senang hati atau terpaksa? Luangkanlah waktu sejenak untuk berdoa. Memohon Tuhan untuk memberikan perubahan perspektif kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami boleh diingatkan bahwa sesungguhnya apa yang kami miliki datang dari Tuhan. Dan sepenuhnya bukan hanya untuk memuaskan keinginan hati kami. Berkat-berkat yang Tuhan beri sejatinya adalah kesempatan bagi kami untuk berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Oleh karena itu Tuhan jangan berikan kami hati yang kikir. Jangan berikan kami hati yang tamak. Namun berikan kami hati yang murah hati. Hati yang mau berbagi dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh menyelesaikan tugas kami. Barangkali ada di antara kami yang masih harus mengerjakan pekerjaan kami. Namun kami diingatkan bahwa Tuhan yang memberi. Oleh karena itu mampukan kami juga untuk berbagi. Kami serahkan hidup kami Tuhan waktu, talenta, harta atau apapun juga kiranya boleh kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati istirahat kami berkati segala waktu untuk melepas serilah kami hari ini dan kami percaya bahwa hari-hari kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan mari kita senantiasa sadar dan mengingat apa yang kita miliki ada datang dari Tuhan dan Tuhan merindukan supaya kita boleh berbagi dengan sesama dalam kemuran hati dan juga di dalam sukacita. Oleh karena itu mari kita bagikan berikan apapun yang kita miliki baik itu waktu talenta bahkan harta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat menikmati selamat menikmati